Lapuk dimakan usia, jembatan irigasi yang menjadi sumber air untuk ratusan hektare sawah dan perusahaan daerah air minum di Bekasi, Ambruk. Akibatnya ratusan hektare sawah di tiga kecamatan terancam kekeringan dan gagal panen. Jembatan yang berfungsi sebagai irigasi dan penyeberangan kendaraan roda dua di atas aliran sungai Cikarang, Bekasi, Laut atau sungai CBL di desa Bulakmanga, Cikarang Barat, Ambruk sejak selasa malam. Jembatan sepanjang 200 meter mengalami Ambruk pada sisi selatan, satu tiang penyangga roboh hingga memutus jembatan sepanjang 20 meter. Jembatan Bulakmanga yang dibangun tahun 1980 merupakan jembatan yang sangat penting lantaran memiliki tiga fungsi sekaligus. Selain menjadi akses jalan penghubung kecamatan Cikarang Barat, kecamatan Cibitung, dan Tambelang, jembatan tersebut berfungsi sebagai irigasi yang menghubungkan aliran sungai anak CBL dan sungai Kalijaya yang mengairi ratusan hektare sawah di tiga kecamatan tersebut. Yang tak kalah penting, perusahaan daerah air minum Tirta Bagasasi juga mendapat suplai air baku dari aliran irigasi jembatan Bulakmanga sehingga saat ini tidak dapat memproduksi air bersih. Akibatnya, ribuan pelanggan terancam tidak mendapatkan suplai air. Ya mungkin kurang rawat lah. Iya. Udah tua gitu. Udah tua. Udah lama selama. Ini tahun 1980 bikinnya. Sekarang udah berapa? Berarti 38 tahun. Iya. Berarti udah lapuk. Udah lapuk lah, iya. Berarti air nggak sampai sama sekali. Sampai sekali, total udah. Imbak semua, kita pasukin ke sawah. Berapa kecamatan nih? Terutama tiga kecamatan. Kecamatan Tembelang lah yang paling parah nih. Kecamatan Tembelang, yang paling luas lokasinya. Berdasarkan keterangan warga setempat, ambruknya jembatan diduga dipicu adanya kebocoran sehingga jembatan yang lapuk dimakan usia diduga tak mampu menahan beban air yang mengalir di atas jembatan irigasi. Akibatnya salah satu tiang penyangga jembatan ambruk, sementara tepian jembatan mengalami longsor tergerus air dari aliran sungai anak CBL. Sejumlah petugas dari Perum Jasa Tirta dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bagasasi Rabu Siang telah meninjau lokasi ambruknya jembatan. Warga berharap pihak pemerintah dan pihak terkait segera melakukan perbaikan jembatan, jika tidak maka ratusan hektare sawah di tiga kecamatan terancam gagal panen.